Al-Ilmu Kemudian bila menyebutkan Jadi ilmu mencakup tiga Mengenal Allah Mengenal Nabi Muhammad SAW Dan mengenal agama Islam Dengan dalil Bukan dengan taklil Bukan sekedar ikut-ikutan Karena dalam hadis disebutkan Ada orang yang ketika ditanya oleh Malaikat Munkarnakir Dia tidak bisa jawab Lihat Sebab dia tidak bisa menjawab Pertanyaan Malaikat Munkarnakir adalah Karena apa? Karena taklil dalam menjalankan agama Islam Bukan berdasarkan dalil Jadi Kitab ini Mengajarkan kita Agar dalam menjalankan agama Itu selalu Kembali kepada dalil Yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Ilmu Menuntut ilmu itu Ibadah Ibadah yang sangat agung Sangat banyak Dalil yang menjelaskan Tentang Agung yang kedudukan ilmu agama Baiklah Al-Quran Dan di dalam hadis Ya Sampai Dibahas secara khusus Oleh para ulama Bab Faglul ilmi Tentang keutamaan ilmu Jadi Jawa Rahmatullah Takkala kita belajar agama Seperti datang ke majlis ilmi Majlis ilmu Ya Seperti majlis ini Dan majlis-majlis ilmu yang lainnya Yang diadakan di masjid-masjid terutama Atau juga diadakan di halakah-halakah Di rumah-rumah Ya Majlis-majlis ilmu Yang disitu dibahas Al-Quran dan hadis Sadarilah Bahwa Anda Sedang beribadah Kepada Allah Ya Ini yang harus Kita yakin Menutup ilmu agama itu Sedang beribadah Jangan dikira Nggak ada pahalanya Pahalanya besar Ya Jadi sebagaimana Ketika kita mengerjakan sholat Kita tahu sholat itu ibadah Sehingga apa Kita akan serius Dalam mengerjakannya Ketika membaca Al-Quran Kita serius Membacanya Ya Karena kita tahu Itu ibadah Ketika kita bersedekah Kita juga serius Karena tahu Sedekah itu ibadah Maka demikian Kemajelis ilmu Kemajelis ilmu Mendingan datang ke Al-Quran Ya Itu perliru Jadi Jamar Al-Quran Allah Ini yang pertama Harus kita pahami Menuntut ilmu itu ibadah Menuntut ilmu itu adalah kewajiban Bagi setiap Bagi setiap Muslim Ya Jadi setiap orang yang menuntut ilmu Sejatinya Dia mencari sesuatu yang sedang Apa dia mencari sesuatu yang Dicintai oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Kenapa Karena Allah mencintai ilmu Ya Bahkan tanda kecintaan Allah Kepada seorang Nambah adalah apa Dibuat orang itu Orang yang Allah cintai Paham Berhadap ilmu agama Ya Makanya Nabi SAW Enggak pernah diperintah oleh Allah Untuk minta tambahan Kecuali tambahan berupa ilmu Ini Nabi Muhammad SAW Disuruh oleh Allah Ucapkan Doa ini Wahai Rabku Tambahkanlah Ilmu kepada Ilmu amin Ilmu agak Nah Makanya kata Ibu Mubarak Aku tidak mengetahui Ada satu perkara yang lebih baik Kedudukannya setelah Kedudukan kenabian Daripada Menyebarkan ilmu Jadi Kedudukan manusia yang paling tinggi adalah Nabi dan Rasul Lalu setelahnya Para da'i yang menyebarkan ilmu agama Itu maksudnya Jadi ini yang pertama Kewajiban Agar kita tidak termasuk Kedalam golongan Manusia yang merugi Harus berilmu Menuntut ilmu itu Ibadah Terus ilmu apa yang dimaksud Ilmu itu kan dibagi menjadi dua Ada ilmu dunia Ada ilmu agama Hada Firaq Mestakim Terima kasih.